Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan buat masakan enak Ini aku mau bikin Olahan ayam, ini bisa dibikin frozen Kalau misalkan bikin banyak Untuk buka puasa atau sahur Kapan waktu butuh tinggal digoreng, diangetin Atau dibakar, dipanggang Atau di oven juga bisa ya Bikinnya gampang banget Disini aku punya sekitar 800 gram daging ayam Aku pilih yang bagian pas Sudah aku cuci bersih Aku potong besar-besar seperti ini Kita sisikan dahulu Ini bisa dibikin frozen food Kemudian dalam wadah Ini kita haluskan bumbu Bisa menggunakan ulekan atau food joker Kita masukkan sekitar 3 butir kemiri 7 siung bang putih 7 butir kemiri 7 butir kemiri 1 sendok makan ketumbar Tambahkan sedikit air Untuk menghaluskan Untuk menghaluskan Bisa menggunakan minyak ya Kalau misalkan biasanya pakai minyak Sekarang halus Ini kita sisikan dulu Kita memarkan 2 batang serai Kemudian sekitar 2 ruas lengkuas Sudah selesai Kita sisikan dulu Ini kita panaskan minyak Kita masukkan dulu Bumbu yang sudah kita haluskan tadi Disini kita masukkan sedalian Lengkuasnya Kemudian Sereh Daun salam Karena hancur Ini sekitar 3-4 lembar Aku tambahkan sedikit Kayu manis Ini opsional Kalau misalkan Tidak punya kayu manis Boleh tidak pakai Kemudian Asam jawa Segini saja Ini aku pilihnya sedikit saja Kita tumis sampai Siumbau enak Setelah aromanya keluar Baunya juga Enak ya Kita tambahkan ayamnya Kita tambahkan Berakan lainnya Disini Aku tambahkan 50 gram gula merah Gula jawa Kayak gini Dan kita tambahkan sekalian Sekitar 3 sendok makan Kecar manis 1 sendok teh Gula putih Ini untuk menyeimbangkan Rasa manis Dari gula merahnya ya Kita masukkan sekalian Semuanya Gumbunya Sekitar 1 sendok teh Kaldu bubuk Nanti kalau kurang Bisa ditambah Dan 1 sendok teh garam Ini apinya Aku kecilkan dulu Kita tambahkan santan 6 gelas santan Gak terlalu encer Gak terlalu kental ya Jangan terlalu kental pokoknya 6 gelas santan itu Kurang lebih 1200 ml Kita tambahkan disini Kita ungkap Sampai bumbunya itu Menyerat dan asap Kita gunakan api sedang aja Nanti setelah gulanya ini larut Ini warnanya udah agak coklat-coklat ya Ayamnya itu Rasanya juga enak Bisa dicobain di rumah ini Untuk frozen food Untuk jualan Atau untuk dimakan sendiri Buka kuasa Atau sahur Kalau mau lebih cepat Bisa membuat ini Kita biarkan Sampai mendukif Dan agak asap Pokoknya beberapa menit sekali Kita aduk ya Supaya gak lengket di bawah Ini udah mengental ya Warnanya udah agak Kecoklatan seperti ini Kita rebus Sampai benar-benar asap Ini kita bisa cicipin Kalau misalkan kurang garam Kurang bumbu lainnya Ini bisa kita tambahkan Pas ini ya Bismillahirrahmanirrahim Apusing rasanya udah enak banget Ini tinggal kita keringin aja Ini sudah mengental Seperti ini Untuk kuahnya ini Kita bisa makan dengan nasi Atau misalkan ini bakar ayamnya Sisa kuahnya ini Kita bisa oles-olesin Di atasnya seperti itu Rasanya tuh beneran enak banget Ini pokoknya wajib banget Dibagain Kita matikan apinya Kemudian kita siap bakar Atau digoreng Atau dipanggang juga boleh Dipanggang menggunakan oven Juga bisa ya Tapi kalau misalkan Mau dipikin frozen Kita biarkan agak dingin sebentar Sama kuah-kuahnya ini Kita masukin plastik Kedap udara Kemudian kita bikin frozen food Itu juga bisa Kalau misalkan dipikin frozen Ini bisa tahan Sekitar 2 bulan setengah Ini setelah matang Ini aku akan panggang Selama kurang lebih 5 menit Dengan oven Dengan suhu 180 derajat Kalau misalkan panggang Menggunakan arng juga bisa Digoreng juga boleh Ini terserah selera pokoknya Suhu 180 derajat Untuk sambelnya Ini aku buat 7 cabai rawit 1 siung bang putih Kita tambahkan garam secukupnya Sedikit aja ya Sesuaikan selera kira-kira Aku segitu aja Kita tambahkan penyedap secukupnya Kalau misalkan gak suka penyedap Boleh gak pakai Ini opsional ya Gak ada tuntutan untuk menggunakan ini Pokoknya sesuaikan selera aja Boleh pakai boleh gak Kalau misalkan gak pakai Bisa diganti gula Kita ulek sampai halus Setelah halus Seperti ini sambelnya Kemudian kita panaskan minyak Sekitar 2 sendok Minyaknya segini aja ya Sekitar 2 sendok makan Biarkan sampai benar-benar panas Minyaknya atau mendidih Setelah benar-benar panas Atau mendidih Kita matikan apinya Kita siramkan ke atas sambelnya Seperti ini ya Kalau misalkan bikin sambel banyak Juga seperti ini ya Hmm Aromanya tuh udah enak banget Ini udah siap Untuk kita sajikan Aku taruh wadah kecil Seperti ini Ini kalau misalkan Mau bikin banyak Bisa dengan cara Sambel yang udah jadi tadi Digoreng dengan minyak Sebentar sekitar 1-2 menit Kemudian taruh botol ya Taruh kulkas tuh Tahan lama banget Bisa nyampe perbulan-bulan Siap disajikan Bersama ayamnya Yang sudah aku panggang Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Masih panas Aku buka satu ya Dalamnya tuh Seperti ini Tuh Masih luar aset Ini beneran enak banget Kita cocokin ke sambelnya sini Bismillahirrahmanirrahim Cocokin yang banyak Ini bisa menggunakan Nasi anget juga Cocok banget ya Sambelnya sama ayamnya itu Sambelnya itu pedes gurih enak Dan ayamnya ada sedikit rasa-rasa manis-manis gurih kayak gitu Beneran ini wajib banget dicobain Pokoknya ini bikin ketakian Sambelnya